kejadian ini aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMP dan saat itulah bisa dibilang ini menjadi pengalaman terseram yang tidak pernah aku lupakan hari itu sekolah memutuskan mengadakan camping di salah satu daerah di Pangalengan aku ingat sekali kami berangkat hari Kamis menaiki kendaraan yang disediakan oleh sekolah jujur saat itu aku sangat senang karena itu pertama kalinya aku mengikuti camping ditambah dengan teman-temanku sepanjang perjalanan aku berpikir betapa menyenangkannya acara nanti setelah kurang lebih tiga jam di perjalanan akhirnya kami sampai di tujuan pihak sekolah membagi kelompok pertenda dan setelah selesai dibagi kelompok aku dan kelompokku pun langsung memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berdiskusi tentang games yang akan dilakukan nanti sekitar jam 7 malam kami mulai acara yang disiapkan oleh panitia sekolah ketika game selesai dilakukan ternyata kelompok kami menang dalam semua game wow meskipun meralahkan tapi sangat menyenangkan setelah melewati berbagai rangkaian acara kami semua kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat udara malam itu saat camping ternyata di luar dugaanku terasa sangat dingin angin pun terasa semakin kencang ketika malam sampai aku pun coba untuk terlelap entah sudah berapa lama aku tertidur aku tiba-tiba terbangun karena udara yang dingin akhirnya membuatku beser ingin buang air kecil aku lihat beberapa temanku di tenda sudah tertidur ku cek keluar sangat sepi semua sudah di tendanya masing-masing aku coba membangunkan temanku untuk pengantarku hai bro bro bangun bentar bro hantar ke kamar mani dong kebelet nih gua hei ayo dong namun temanku tidak merespon ucapanku malah melanjutkan tidur karena sudah tidak tahan terpaksa aku pergi sendiri aku ambil senter keluar dari tenda dan menuju ke kamar mandi baru saja aku keluar tenda samar dari kejauhan aku melihat seseorang yang sedang duduk di salah satu saung yang tak jauh dari tenda-tenda kami perempuan itu duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya ke depan ke belakang dari pakaiannya sepertinya dia juga ikut camping di daerah sini ah atau mungkin kakak kelasku ya yang sedang berjaga aku pun mendekatinya dan ketika dekat aku lihat wajahnya sebenarnya aku belum pernah melihatnya wajahnya cukup asing tapi yang ku tahu karena ini dekat dengan tenda-tenda kami menginap sepertinya perempuan itu salah satu dari murid di sekolah juga dan ya kupikir dia mungkin kakak kelasku aku pun bertanya padanya kak kalau kamar mandi sebelah mana ya dia lalu menunjuk ke arah kamar mandi yang tidak begitu jauh juga dari tempat ku berdiri sebenarnya aku hanya bahasa bahasa sepertinya seperti itu padahal aku sudah tahu dimana letak kamar mandinya terima kasih kak kataku pada kakak kelasku itu dan langsung pergi meninggalkannya aku berjalan menuju kamar mandi dan ketika aku melangkah eh ku dengar ada langkah kaki juga di belakangku ketika ku tengok kakak kelasku yang tadi ku lihat mengikuti ku dari belakang oh mungkin mau ke kamar mandi juga kali ya sudahlah ya hitung-hitung ada temen pikir ku dalam hati aku masuk ke kamar mandi ketika itu ku lihat kakak kelasku ini masih berjalan menuju ke arah kamar mandi juga setelah selesai ketika ku keluar dari kamar mandi benar saja ku lihat kakak kelasku itu menunggu di depan kamar mandi sambil berdiri dan melihat ke arah sekitar silahkan kak aku duluan ke tenda ya dia hanya mengangguk lalu masuk ke dalam kamar mandi aku pun berjalan meninggalkan kamar mandi sampai kok aku mendengar suara tangisan iya tangisan perempuan dari arah dalam kamar mandi itu reflek aku pun aku pun kembali ke kamar mandi lalu mengetuk kamar mandi itu kak kak kakak kenapa kak tak lama dia membuka pintu kepalanya menunduk dan dia menangis terseduh-seduh eh kak kakak gak apa-apa yaudah yuk kita balik ke tenda aja kak dia pun mengangguk mengiakan aku pun menuntunnya berjalan kembali ke arah tenda selama berjalan ke arah tenda dia tidak berkata sedikitpun aku berjalan mengikutinya dari belakang jalannya galung yang lain seperti orang pusing lama-kelamaan sepertinya agak aneh dan ketika jalan ke arah tenda eh bentar kakak kelasku itu tidak berjalan ke arah tenda tapi ke arah yang lain suasananya semakin gelap dan minim menerangan kak bentar kak kayaknya ini salah jalan deh arah tenda kan harusnya ke kiri kak kak aku bertanya padanya tapi dia tidak menjawab kak kak ini salah jalan kak kalau kesini kayaknya ke hutan soalnya tidak ada penerangan dan semakin gelap kak dia lalu menghentikan langkahnya hanya dia mematung aku pun mulai mendekatinya mencoba untuk bertanya sekali lagi dan ketika aku tepuk bahunya kak refleks dia pun menoleh ke arahku dan astaga buka perempuan itu rata dari selah-selah pori-pori yang kecil di wajahnya yang rata itu tiba-tiba keluar tetesan-tetesan merah yang muncul dari berbagai sisi di wajahnya aku agak terdiam terpaku dan tidak bisa menggerakkan badanku aku ingin berteriak tapi tidak bisa suaraku tidak keluar sosok perempuan berwajah rata itu mulai mulai semakin berdekatiku dia melenggak-lenggukkan kepalanya seperti memperhatikanku dari atas sampai bawah sampai dia pun berjalan melangkah dan melewatiku melewatiku dengan menembus badanku seketika rasa dingin terasa di seluruh tubuhku dan dan ketika sosok itu melewat ke arahku tiba-tiba saja semua menjadi gelap dan tiba-tiba terdengar suara yang ramai memanggil-manggil namaku aku kenal itu suara teman-temanku dan seketika itu aku pun terbangun kuliah saat itu teman-temanku menggotongku membawaku ke arah tenda setelah cukup tenang aku lalu menceritakan kejadian yang ku alami salah satu kakak kelasku yang mempunyai kemampuan untuk merasakan dan melihat bilang katanya ada salah satu penunggu disini yang tidak suka denganku alasannya apa kenapa sosok itu tidak suka padaku aku hanya bisa terdiam lemas dan mendengarkannya saja tidak mau mencari tahu kenapa bahkan aku tidak mau melanjutkan kemping malam hari itu tak lama kami pun bergegas pulang dan tiga hari dari kejadian itu aku jatuh sakit kondisi badanku drop dan tiba-tiba saja merasakan panas demam yang tinggi dan ketika ketika itu aku mengigau entah berhalusinasi karena demam yang terlalu tinggi aku melihat sosok perempuan berumuka rata itu diam di kamarku melihat ke arahku dengan wajah rata dan cairan-cairan merah titik-titik mengalir keluar dari pori-pori wajahnya rata itu setiap ketutup mataku aku melihat sosok bermuka rata itu untuk beberapa hari hingga akhirnya ketika aku terus berdoa sosok itu pun hilang dengan sendirinya selamat menikmati 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 selamat menikmati